Seperti yang kalian lihat sekarang, saat ini aku sedang menyiram halaman depan rumah kami dengan menggunakan air yang sudah dibacakan, doa-doa, doa-doa, kita sudah berdoa, sudah baca-baca, sudah baca doa-doa pendek, dan ini adalah salah satu tradisi yang biasa nenek-nenek pulang, kan, setiap kali anda rumah ini, jadi tidak ada satu tradisi yang biasa dilakukan oleh nenek-nenek itu, jadi aku ikuti, jadi hari ini insya Allah kami akan terima kunci, serah terima kunci dengan agensi, aku baru saja habis ngaji, habis sholat, kemudian habis ngaji, tidak bermaksud untuk ria, tapi aku hanya untuk menunjukkan kepada kalian bahwa tradisi atau agama Islam, meskipun kami pindah ke Inggris, tapi tetap sangat kental di keluarga kami, masih aku jalani, jadi karena aku sama Simon hari ini serah terima kunci rumah baru, jadi insya Allah nanti aku udah punya air suci, air doa-doa, ini tadi udah aku bacain surat Al-Fatihah tujuh kali, surat-surat pendek tujuh kali, kemudian juga surat ayat kursi juga, kemudian tadi juga baca Yasin, dan surat Ar-Rahman juga, udah aku doain air yang di dalam botol ini, insya Allah nanti, karena kita belum tinggal di sana, jadi aku nggak bisa ngaji secara langsung di rumah baru, jadi baru serah terima kunci dan pengecekan, jadi insya Allah air ini bakal aku bawa ke rumah baru, dan nantinya aku akan tebar-tebarin ke setiap pojokan, setiap pinggiran sambil aku baca-bacain doa, doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan lancar, aku sekarang mau siap-siap dulu, karena sebentar lagi, kurang lebih satu jam Simon bakal ngejemput aku, untuk kasih lihat rumahnya, sekaligus juga serah terima kunci dengan agensi, kalian jangan kemana-mana, ikutin aku terus, ikutin vlog ini terus ya, Bismillahirrohmanirrohim, baby show me, what you got, Alhamdulillahirrohmanirrohim, oh you caught your hands again, baby do it together, Bismillahirrohmanirrohim, ready, one, two, three, First to see BRIAN diampilasi logonin, siapa además ada di rumah? bila katanya belum dapu itu, kenapa itu ? ini o butat ohh itu buat alarm ini akan dan keluar akan energi laluored ini minggu depan Ini minggu depan? ditinggalin ini jadi kita bisa pakai tapi kita udah juga ada sih di rumah sama mereka tinggalin gitu we go darling Oh God nope Simon lagi nyari kunci buat garasi karena banyak sekali kuncinya jadi kita masih bingung perkenalan yuk kita doa-doa dulu what you gonna do so ya let's come down semen ini gak sabaran dia pengen langsung dibongkar langsung dibongkar mentang-mentang tuh baby calm down calm down Dia tuh ih gak sabaran pengen dirombak pengen dirombak ya dużo sehat שא� you're gonna damage everything you I don't care hehehe Simon happy banget dia guys Alhamdulillah yuk kita ke belakang yuk ini garasinya garasinya bersih sekali yuk kita kesini ke belakang dulu kita mau nyiram-nyiram baby have you got the key for the back door ya ampun aku harus nyari yang mana aku sudah ada di belakang bismillahirrahmanirrahim pokoknya setiap sudutnya aku doa-doain bismillahirrahmanirrahim pakai air doa air yasin bismillahirrahmanirrahim semoga rumah ini membawa banyak kebahagiaan keberkahan keselamatan kesehatan bagi siapapun yang tinggal disini bagi keluarga kami langgang dunia akhirat bismillahirrahmanirrahim kebahagiaan banyak berkah kesehatan semuanya bismillahirrahmanirrahim udah guys please aku sudah siram-siram setiap pojokan dari rumah ini dengan menggunakan air doa-doa tadi kan kita sudah berdoa ya temen-temen ya sudah doain rumah ini juga alhamdulillah mudah-mudahan rumah ini membawa kebahagiaan membawa keberkahan keselamatan kesehatan bagi siapapun yang tinggal disini insyaallah aku dan suami dan insyaallah mungkin kalau Allah mengizinkan anak-anak kami nanti dibawa semoga mendapat keberkahan kesehatan keselamatan dunia dan akhirat dan langgang sampai akhir hayat ya temen-temen ya doain kami kami belum tinggal disini jadi nanti kalau seandainya sudah official moving to this house official sudah move di rumah ini nanti insyaallah kita mau buat nasi kuning dan baca yasin bersama tapi karena sekarang belum tinggal disini jadi aku bawa air doa dan aku siram-siramin ke setiap pojokan yang ada di rumah kami ini ya masih ada sisanya nih guys masih ada sisanya minum aja ah bismillah Simon itu lagi di luar dia lagi ngebobol ngebobol garas bukan garasi jadi kayak ada pintu mau masuk gitu biar mobilnya tuh cukup disitu gitu udah dibobol sama dia tuh pembatasnya what is that darling? huh? rubies? huh? bawa sampah juga no neighbors hello hello no neighbors hello no neighbors kita kita gak ada tetangga tetangganya kita hanya sebelah sana dan sebelah segitnya jadi di depan itu gak ada tetangga bye bye neighbors nanti di depannya dibiarin aja seperti ini guys Jadi apapain, soalnya kalau terlalu banyak tanaman juga look afternya kan lebih capek. Betul nggak? Betul nggak? Congratulations! Congratulations! Ini satu kepi, catai deh. Terima kasih telah menonton! Kozi! Jadi pertama itu kan Simon itu ngebobol ini ya. Kita baru aja dapat kuncinya. Simon pertama ngebobol ini. Terus sekarang langsung dia tuh dibongkar untuk karpet yang di ruang tamu sama dia. Oh ini bednya kita guys. Bednya kita tempat tidur yang baru tadi pagi baru dateng. Nih dibongkar semuanya. Wow! How quick? So quick, Suiha. Where is your hand? Give me hand! Baby! Baby! Dad! What you doing? Man your head! Man your head! Dia bawa kompor oven. Itu hanya temporary aja temen-temen. Itu hanya sementara karena kita kan belum ada dapur. Nanti dapurnya semuanya mau dibobol. Hati-hati! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Tuh lihat semua dia dibongkar semua. Oh ini perusahaannya Simon. Dia sendiri yang menjalankan. Jadi kalau misalnya punya Facebook atau Instagram silahkan dicari. SDM Interior. Ya ampun! Nama perusahaannya SDM Interior. di New York lihat cara kerjanya dia cepat ya, kita harus beli kerjanya baru dari Dunel ini would you like nescaf of tea? no milk oh ya, no milk aku menawarkan salmon untuk bikin teh tapi lupa kalau tidak ada susunya karena di sini teman-teman di Inggris ini kalau minum teh itu mereka pakai susu jadi bukan kopi susu tapi teh pakai susu kalau di sini aku masih ingat pertama kali aku pindah ke sini aku buatin salmon itu teh dan aku tuh bikin teh sariwangi pakai gula dan aku kasih ke salmon salmon itu langsung ini apa? ini teh kata salmon ini bukan teh tapi di sini tuh pakai pakai susu aneh aku lagi sambil baca-baca dokumen sambil baca-baca dokumen nanti minggu depan ini dapurnya akan di akan di akan di akan di akan di renovasi semuanya tapi pelan-pelan pelan-pelan kita renovasi karena sambil ngumpulin duitnya jadi ini dokumen dokumen untuk rumah semua di sini aku sambil lihat-lihat jadi kata salmon yang punya rumah ini tuh sudah meninggal dan nah karena sudah tua ya sudah berumur jadinya sudah meninggal dan dijual oleh keluarganya dan dibeli oleh kami mudah-mudahan kami di sini pun bisa sampai eh tua berbahagia berserta anak cucu amin doain ya teman-teman ya ini juga aku ada ada kode-kode untuk alarmnya alarm master code tidak tahu tidak tahu kita gunakan apakah berusaha apa ini enggak gitu tapi untuk saya lihat simon lagi ngapain lagi baby what you doing now open the fire I'm not gonna lie ini saya membeli alat penghangat ruangan masih aja bercanda dia guys dia tuh orangnya gak sabaran tuh liat tuh bukain padahal tuh kan belum saatnya pemasangan ya careful you're gonna break it you need two people to carry it well done lihat tuh gak bisa mau pelan-pelan aku pusing ngeliatinnya too big is it too big just just exactly oh darling let's have a look oh darling untuk alat penghangat jadi alat penghangatnya digital careful berhati-hati ya, betul betul betul, betul remote control mana ada remote control ada plug ya, plug ada di sana berhati-hati hati-hati berhati-hati di mana remote control oh ini pantatnya lagi kelihatan tidak, saya tidak tahu apa yang harus lakukan wuuuh 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 saya suka saya suka wuuuh 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 tidak ada pekerja yang akan dekorasi wuuuh 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 cepat makan cepat bekerja cepat jalan cepat berbeda dengan aku yang lemah gemulai jadi sangat berbeda Simon tuh tuh pekerja keras dia tuh kalau ngerjain sesuatu tuh tanpa dipikir berbeda sama aku kalau ngerjain sesuatu tuh satu aja tuh berpikirnya tuh ribuan kali dulu tapi ujung-ujungnya akhirnya nggak jadi gitu nah sekarang kita udah mau pulang lagi teman-teman terima kasih ya terima kasih sudah nontonin kita doain mudah-mudahan semuanya lancar tetap update vlog kami nanti kita akan terus update bagaimana perkembangan rumah kami ya terima kasih assalamualaikum